Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera semuanya Kali ini saya mau share mengenai informasi seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN Stand 2021 Ini juga dapat diakses di situsnya pknstand.ac.id Ada link yang bisa kita buka untuk informasi berlanjut ya Filenya berbentuk pdf Di sini ada penjelasan mengenai formasi dan sebagainya Di antaranya program studi yang dibuka formasinya Pertama diploma 4 akuntansi sektor publik Ada 64 formasi Diploma 4 manajemen keuangan negara Ada 159 formasi Dan diploma 4 manajemen aset publik Ada 52 formasi Totalnya 275 formasi Nah kriteria peserta itu Pertama ada program reguler Jadi mahasiswa dari seluruh wilayah Indonesia Nah untuk mengisi formasi atau kebutuhan Pegawai kementerian keuangan, kementerian atau lembaga lainnya Atau pemerintah daerah Ada juga 2 program afirmasi Adalah program penerimaan mahasiswa baru Yang dihususkan untuk putra putri dari provinsi Papua Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur Untuk mengisi formasi atau kebutuhan pegawai kementerian keuangan Jadi kalau afirmasi hanya untuk kementerian keuangan ya Tadi tersebar ya Kalau 275 formasi itu termasuk reguler dan afirmasi Syarat-syarat pendaftaran Pertama persyaratan lulusan Ada 2 yaitu program reguler Itu untuk lulusan tahun 2020 dan sebelumnya Atau calon lulusan tahun 2021 Semua sekolah menengah atas atau yang sederajat Kemudian ada program afirmasi Nah ini kalau afirmasi ini khusus lulusan tahun 2021 ya Semua sekolah menengah atas atau yang sederajat Dua, persyaratan nilai Bukan hasil pembulatan Jadi bagi peserta lulusan tahun 2020 dan sebelumnya Memiliki nilai rata-rata ujian pada ijazah Tidak kurang dari 70 dengan skala 100 Atau calon lulusan tahun 2021 Memiliki rata-rata rapor Nilai rapor untuk komponen pengetahuan Pada 5 semester Semester gasal dan genap untuk kelas 10 dan 11 Serta semester gasal kelas 12 Tidak kurang dari 70 dengan skala 100 Dengan ketentuan Pada saat pendaftaran ulang Yang bersangkutan telah dinyatakan lulus Dan memiliki nilai rata-rata ujian pada ijazah Tidak kurang dari 70 dengan skala 100 Jadi intinya bolehlah nilai rapor dulu Tapi nanti kalau sudah lulus gitu ya Jadi sama ijazahnya Tidak kurang dari 70 ya Dengan skala 100 Tiga, usia maksimal pada tanggal 1 September 2021 Adalah 21 tahun Dalam pengertian Calon peserta yang melahir sebelum tanggal 1 September 2000 Tidak diperkenankan untuk mendaftar Usia minimal pada tanggal 1 September 2021 Adalah 15 tahun Empat, telah terdaftar ujian tulis berbasis komputer UTBK Yang diselenggarakan oleh LTMPT tahun 2021 Ya, karena mulai tahun ini PKN STAN Apa mengharuskan pesertanya Sebelumnya ikut UTBK ya Lima, memiliki nilai minimal Tes potensi sekolastik atau TPS UTBK Sebesar 600 untuk peserta program reguler Atau 400 untuk peserta program afirmasi Enam, sehat jasmani dan rohani Serta bebas dari ketergantungan nafza Atau narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya Tujuh, bagi pria tidak bertato atau bekas tato Dan tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya Atau anggota badan lainnya Kecuali karena ketentuan agama atau adat Delapan, bagi wanita tidak bertato Atau bekas tato Dan tidak ditindik atau bekas tindik Anggota badan lainnya Selain telinga dan tidak bertindik Atau bekas tindik di telinga Lebih dari satu pasang Atau telinga kiri dan kanan Sembilan, belum pernah menikah atau kawin Dan bersedia untuk tidak menikah atau kawin Selama mengikuti pendidikan Sepuluh, peserta tidak pernah dinyatakan lulus Pada pengumuman kelulusan seleksi Penerimaan mahasiswa baru PKN STAN Pada tahun-tahun sebelumnya Sebelah, khusus program afirmasi Ditambahkan syarat sebagai berikut Telah menyelesaikan sekolah desa atau SD Atau yang sederajat SMP atau sederajat SMA atau sederajat Di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara Atau Nusa Tenggara Timur Kemudian memiliki garis keturunan orang tua Ayah atau ibu kandung asli Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara Atau Nusa Tenggara Timur Dan mendapat rekomendasi dari SMA Atau yang sederajat Yang menyatakan bahwa Peserta merupakan dua usulan terbaik Lalu ini tata cara pendaftaran Pertama, melakukan registrasi melalui portal https colon slash slash sscisn.bkn.go.id Dengan tahapan sebagai berikut A. Memilih menu dikdin B. Mendaftarkan diri dengan menggunakan nick dan kakak Untuk mendapatkan akun dan password Yang akan digunakan untuk login Kemudian login menggunakan nick dan password Yang telah didaftarkan Kemudian memilih sekolah kedinasan PKN STAN Memilih program reguler atau afirmasi Disesuaikan ya Melengkapi biodata, nomor UTBK, NISN, NPSN Dan isian lainnya Serta mengunggah dokumen yang diperlukan Nah, khusus untuk calon peserta program afirmasi Mengunggah tambahan dokumen sebagai berikut Ijazah SD dan ijazah SMP Akta kelahiran peserta KTP ayah dan ibu kandung Dan kartu keluarga Atau surat keterangan hubungan keluarga Dari kelurahan atau desa Dan surat rekomendasi dari SMA Atau yang senderajat Yang menyatakan bahwa peserta merupakan Dua usulan terbaik Formulirnya juga sudah bisa didownload ya Kemudian melakukan review Atas resum dan kartu pendaftaran Dan selanjutnya logout dari portal Untuk melanjutkan proses berikutnya melalui portal Jadi dua portal ya Peserta hanya boleh mendaftar di satu sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga Dalam hal peserta terdaftar pada lebih dari satu sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga Maka yang bersangkutan dinyatakan gugur Peserta mengisi formulir pendaftaran online Melalui portal Sediri dari tahapan sebagai berikut Login dengan menggunakan akun dan password yang didaftarkan pada portal Kemudian mengisi data pilihan program studi Mengisi data tambahan pada formulir pendaftaran online Dan mengunci data Selanjutnya tahapan pelaksanaan seleksi Yang D ya Seleksi itu terdiri atas Pertama seleksi administrasi Jadi seleksi administrasi Bisa dibaca lebih lanjut ya Karena ini harus teliti Kemudian ada seleksi kompetensi dasar atau SKD Nah SKD ini Diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Dan telah melakukan pembayaran SKD dilaksanakan menggunakan sistem CAT ya Oleh BKN Kemudian SKD meliputi tes karakteristik pribadi Tes intelijensi umum dan tes wawasan kebangsaan Peserta dinyatakan lulus SKD apabila Pertama memenuhi nilai ambang batas SKD Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dan peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan 1 Nah jumlah kebutuhan peserta yang lulus seleksi lanjutan 1 ditentukan oleh Panitia Pusat Seleksi lanjutan 1 Seleksi lanjutan 1 diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus SKD Seleksi lanjutan 1 Tadi dari tes kesehatan dan kebugaran Serta tes psikologi Tes kesehatan dan kebugaran meliputi tes kesehatan seperti berat dan tinggi badan Tekanan darah, visus mata, dan atau pemeriksaan kesehatan lainnya yang ditentukan oleh Panitia Pusat Dan tes kebugaran yaitu lari mengelilingi lintasan dan shuttle run Pull up atau chaining, push up, sit up dan aktivitas lain yang ditentukan oleh Panitia Pusat Kemudian tes psikologi dilaksanakan menggunakan computer based test Nah peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 1 Apabila pertama peserta memenuhi kriteria kesehatan dan kebugaran Dua peserta memenuhi kriteria psikologi Tiga nilai seleksi lanjutan 1 merupakan penjumlahan antara angka 1 dan 2 Dengan bobot masing-masing 50% Empat peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk seleksi lanjutan 2 Jumlah kebutuhan peserta yang lulus seleksi lanjutan 2 ditentukan oleh Panitia Pusat Selanjutnya ada seleksi lanjutan 2 Di sini ada tes wawancara ya Jadi tes wawancaranya semi online Yaitu peserta mengikuti wawancara di tempat yang telah ditentukan Dan pewawancara melakukan wawancara secara online Dengan media video conference Nah peserta dinyatakan lulus seleksi lanjutan 2 Apabila peserta memenuhi standar minimal kriteria wawancara Peserta berada di peringkat yang sesuai dengan jumlah kebutuhan Jadi jumlah kebutuhannya ditentukan oleh Panitia Pusat Biaya pendaftaran dan tata cara pembayaran Pertama biaya pendaftaran SPMB sebesar Rp350.000 per peserta Biaya tersebut termasuk pelaksanaan SKD sebesar Rp50.000 Kemudian tata cara pembayaran dilakukan melalui Mandiri Virtual Account Jadi peserta diwajibkan membayar biaya pendaftaran SPMB Kode billing dilakukan melalui portal Dengan login menggunakan username dan password masing-masing peserta Nah pembayaran dilakukan melalui bank mandiri Dengan cara setoran tunai bisa atau embisa, embanking atau internet banking Dengan menggunakan mandiri virtual account Tata cara pembayaran dapat dilihat ya di portal Jadwal kegiatan SPMB PKN STAN 9-30 April 2021 Berarti mulai sekarang Online-nya di portal tanggal 12 April-4 Mei 2021 Pendaftaran online di portal Kemudian 16 Juni 2021 Pengumuman hasil seleksi administrasi 16-17 Juni 2021 Pembayaran biaya pendaftaran SPMB 21 Juni 2021 Pengumuman jadwal lokasi SKD 25-30 Juni 2021 Pelaksanaan SKD 8 Juli 2021 Pengumuman hasil SKD Serta jadwal dan lokasi seleksi lanjutan 1 Yaitu tes kesehatan dan kebugaran serta tes psikologi 19-26 Juni 2021 Tes kesehatan dan kebugaran serta tes psikologi 5 Agustus 2021 Pengumuman hasil seleksi lanjutan 1 Kemudian 16-23 Agustus 2021 Tes wawancara 30 Agustus 2021 Pengumuman kelulusan SPMB PKN STAN 6-10 September 2021 Pendaftaran ulang Dan akhir September 2021 Mulai pendidikan Tapi ini masih bersifat tentatif Menyesuaikan jadwal dari BKN Katanya ya Kemudian informasi lebih lanjut Teman-teman bisa Cek ya nanti ya Disini lumayan Sampai jumpa